Hai guys, it's me Fino dan selamat datang kembali di Yu-Gi-Oh! Dwellings Dimana channel ini membahas segala sesuatu tentang apa yang sedang terjadi di Yu-Gi-Oh! Dwellings Dan pembahasan kartu-kartu beserta efek dan apa yang ditimbulkan dari tiap-tiap efek di kartu-kartu tersebut Dan kali ini video ini untuk kalian yang baru join dengan permainan game Yu-Gi-Oh! Dwellings Atau yang baru kembali ke game Yu-Gi-Oh! Dwellings tapi bingung mau membuat deck seperti apa Berikut 5 hal, 5 indikasi yang harus kalian perhatikan dalam membangun sebuah deck Karena kebanyakan para duelis itu ya lebih sering ke gacha asal-asalan dan akhirnya dia tidak bisa mendapatkan kartu yang dia mau Dan kali ini seperti yang udah kalian lihat di video kali ini gue udah buka Google dan kita akan menuju situs Dueling Meta Dimana situs Dueling Meta ini adalah situs untuk melihat apa yang sedang trend atau apa yang sedang menjadi top di deck-deck yang ingin kalian bangun Dan langsung saja kita masuk Nah seperti yang gue bilang tadi 5 hal yang harus kalian perhatikan dalam membangun deck supaya kalian itu tidak menyesal karena gacha asal-asalan atau kalian yang memiliki kartu asal-asalan Dan yang pertama itu di Dueling Meta kita juga mempunyai ada tier list, top deck, gym guide, farming event, leaks dan update dan lain-lainnya Dan pertama itu yang kita buka adalah top tier list ya karena disini merupakan indikasi pertama Hal pertama yang harus kalian perhatikan dalam membangun sebuah deck itu adalah situasi Jadi situasi disini yang dimaksud itu adalah apa yang sedang trend, apa yang sedang menjadi incaran pada para dueli sekarang Ya dan apa saja sih kartu-kartu yang harus dimiliki jika kalian ingin membangun sebuah deck dengan kemampuan maksimal Jadi kalau kalian lihat di tier list itu ada disini dua opsi yang bisa kita pilih Yang pertama itu adalah top tier Dimana top tier itu adalah kartu yang paling banyak dicari oleh orang-orang Dan juga dengan kemampuannya yang bisa dibilang sangat mumpuni Jadi top tier ini adalah biasanya dijadikan rekomendasi untuk para duelist-duelist baru Atau para duelist yang baru kembali dari antar berantah ke dunia Dueling Setagi Nah disini ada yang namanya tier ya Tier ini maksudnya itu adalah tingkatan-tingkatan kartu dengan kemampuan mumpuni dan paling dicari oleh banyak orang Jadi disini kita ada Desperado dan Invoke Neos sebagai tier 1 Noble Knight dan Witch Crafter sebagai tier 2 Dan di tier 3 ini ada Black Wings, Blue Eyes, Invoke Roid dan Ritual Beast Dan kalau kalian merasa lihat di sampingnya itu Kalau kalian lihat ada yang namanya Power Ranking Dimana Power Ranking ini adalah deck berdasarkan kekuatan dari suatu deck tersebut ya Jadi kalau kalian dilihat di Power Ranking itu Jadi disini tulisannya ini adalah update automatically snapshot of the meta Using data from the LM Tournament, KC Cup and the King of Games ladder Nah disini ada 3 deck yang bisa kalian jadikan rekomendasi Jadi kalau kalian ingin mencari Power Ranking yaitu ada Noble Knight, Desperado, Sea Invoke Neos Atau yang tier 2 nya itu ada Black Wings, Blue Eyes, Witch Crafter dan Cyber Dragon Dan tier 3 nya ini ada 6 ya Jadi ada Ritual Beast, Thunder Dragon, Triamid, Weather Panther, Hero dan Fire King Jadi untuk apa namanya untuk tier-tier ini Ini adalah situasi yang sedang trend atau sedang menjadi incaran para duelist-duelist di luar sana dalam membangun sebuah deck Jadi bisa kalian mencet ini dan kalian bisa cari apa sih yang paling sering dicari oleh para duelist sekarang Dan yang kedua itu adalah kondisi Jadi kondisi yang gue maksud disini adalah kapabilitas kalian dalam membangun sebuah deck Kapabilitas ini bisa dibilang sebagai apakah kalian bisa membangun deck sebagus ini Atau deck yang sedang naik-naik down ya Jadi biasanya indikator itu terdiri dari berapa James yang kalian punya Atau seberapa kuat kantong kalian dalam membeli suatu deck Atau kalian bisa seberapa hoki kalian dalam menggaca box-box untuk mendapatkan kartu-kartu bagus Itu adalah kondisi kalian dalam membangun sebuah deck Jadi jika situasi itu apa yang sedang trend di luar Dan kondisi itu adalah apakah kita mampu membangun deck tersebut Nah yang ketiga itu ada yang namanya toleransi Jadi toleransi disini itu lebih mengarah kepada apakah kalian merasa nyaman Kalian merasa senang menggunakan deck tersebut Karena banyak banget yang merasa kesulitan saat memiliki deck Yang dimana monsternya itu susah dipanggil Atau kalian sering misplay Atau kalian merasa kok kenapa gue mengaktifkan ini malah jadinya begini Nah itu adalah toleransi Jadi toleransi itu adalah Kenyamanan kalian dalam membangun deck tersebut Apakah deck tersebut itu nyaman untuk kalian Biasanya kalau kenyamanan itu Kalian itu tidak akan misplay Misplay atau kalian ya Tidak apa namanya Pokoknya tidak salah mengaktifkan kartu Jadi kalian bisa mengaktifkan kartu di saat yang tepat Atau dan kalian menang dalam duel-duel Dan yang keempat itu Ya unsur keempatnya itu Yang harus kalian perhatikan adalah pantauan Jadi maksudnya pantauan itu adalah Kalian lihat bagaimana lawan menggunakan deck yang akan kalian bangun Misal kalian ingin membangun Cyber Dragon Misalnya kalian ingin membangun Cyber Dragon Kalian coba lawan Duelist yang menggunakan deck Cyber Dragon Dengan deck yang kalian miliki pada saat itu Jadi untuk duelist-duelist baru ini Biasanya dapat kartu-kartu yang seperti itu Atau kalian bisa membeli struktur deck dulu Jadi kalian melawan Cyber Dragon Kalian lihat bagaimana laju permainan lawan saat menggunakan Cyber Dragon tersebut Dan kalau kalian ingin membangun Cyber Dragon Kalian lihat lawan bagaimana cara menggunakannya Apakah kalian merasa itu cocok untuk gaya bermain kalian Atau tidak Ya itu keputusan dari kalian lagi Karena toleransi ini akan terjadi Jika ada pantauan dari cara bermain lawan kalian Dan ini adalah indikasi terakhir Indikasi terakhir dalam membangun deck yang bagus untuk kalian Itu adalah jangkauan Jadi jangkauan yang gue maksud disini adalah Apakah deck yang akan kalian bangun itu bisa bertahan lama atau tidak Jadi apakah deck kalian itu bisa bertahan sampai setahun Atau bisa bertahan sampai dua tahun Atau bisa bertahan sampai ekonomi bangkrut Atau cuma berkisar antara satu bulan, satu minggu, atau satu hari Atau cuma beberapa detik Enggak sampai beberapa detik Tapi setidaknya apakah dalam satu hari itu Deck yang akan kalian bangun itu akan mengalami penurunan potensi Atau bagaimana Itu juga menjadi indikasi Buat kalian dalam membangun sebuah deck Jadi ada lima indikasi Yang pertama itu adalah situasi dunia permintaan saat ini Kondisi kalian dalam membangun sebuah deck Toleransi kalian terhadap deck yang akan kalian bangun Pantauan berdasarkan permainan kalian melawan duelist lain Jangkauan deck kalian dalam dunia permintaan Jadi itu aja lima indikasi dalam membangun sebuah deck yang baik dengar Dan berhubung gue juga udah keringatan Gue akhirin aja dulu video kali ini Semoga kalian paham Dan jika kalian suka silahkan like video ini Karena satu like itu adalah motivasi dan dukungan kalian Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian yang baru mau join dwellings Atau teman-teman kalian yang baru balik dari gurun sahara Dan kembali memasuki dunia dwellings Dan subscribe jangan lupa Karena subscribe itu adalah satu langkah kecil untuk monetisasi video gue Dan jangan lupa kalian bisa komentar di channel ini Karena komentar itu adalah sebagai kritik dan masukan buat gue Atau kalian bisa komentar apa aja sih yang harus dibahas di dunia dwellings nanti Oke jadi segitu aja video kali ini Buat kalian yang semua udah nonton Terima kasih banyak Buat kalian coba dulu Stay cool, stay dual Bye 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 bye